Seperti ini teman-teman Saya akan buat seperti ini Oke teman-teman kita kembali lagi Ke Andri WS Kita sudah dapat polanya Kita dapat bahan walaupun sisa-sisa Ini sudah sisa ya teman-teman Aduh kalau kecil Harusnya setrika dulu ya Kayaknya malas setrika ya Malam-malam begini Oke teman-teman Jadi ini Badan belakang lipat Berarti ini kan kain double Ini ya saya buka nih Satu dua oke lipat Karena ini kain sudah pekas Ini sebenarnya Di foto itu Di foto yang Ini Bahannya Bahan seperti ini sama ya Kayak krep gitu Jadi krep lembut Kalau kalian mau bikin sifon yang tipis Boleh silahkan ya Bebas pokoknya bebas Intinya bebas Nah ini disini Ini kita sudah tarik Ini benar Jadi Sudah Enggak melintir gitu ya Artinya ini kan Enggak melintir Kalau kita setrika itu Enggak melintir Nah kita langsung teman-teman Ini bagian belakang Ada tulisan lipat ya Ini belakang lipat Nah seperti ini Nah ini tadi Enggak kepake ya Misalkan saya Mau nanti aja Nibisnya Ini saya Buang dulu ya Ini kan tadi Cuma buat apa Variasi depan Mau bikin Apa Bikin apa Boleh Nah Seperti ini 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 teman-teman Bagian Kelihatan ya Ini bagian Depan Ini bagian belakang Ini bagian depan Seperti ini Kita langsung Ambil Pentul Pentulin Nah ini Pake skala Enaknya pake skala Itu ngirit ya Kita belajar Apapun Jadi Kalau Kalau yang orang-orang Belajar Baru belajar Bikin gaun Bikin apapun Kalau pake skala Enggak Enggak takut Salah Itu Di luar negeri pun Begitu Pake skala dia Kalau bikin Gaun Karena emang Bahannya Enggak main-main ya Kalau Kalau Di Indonesia Karena buat Orang jahitin Buat coba-coba Gitu Kalau di luar negeri Itu Apa namanya Fashion Terus Kayak Apa Kerajinan Dari tangan Itu mahal Beda sama di Indonesia Kalau Indonesia Justru Kerajinan tangan Kurang laku Sedihnya disitu ya Bikin Kayak tenun Kayak apa Gitu kan Itu susah Terus Makanya Orang luar Ngeliat tenun Itu Wow keren Gitu Wow bagus Seberapa bulan Salud Gitu Kalau kita Mejarnya Pengennya cepet Pengen Ya banyak kan Orang Beli Lebih suka Beli Baju yang Sudah jadi Gitu Tinggal Mermak Ini Tinggal Mermak Itu Apalagi Jelek ya Kembali lagi Ketema ya Palas ceramah Jadi seperti ini Kita sisakan Satu senti Ini teman-teman Satu senti Disini Disini kita sisakan Satu senti Nanti buat Cahitan Bawah Buat Cahitan Nanti sisakan Juga Dirader Boleh Kalau punya Apalan Satu senti Nggak usah Dirader Nggak apa-apa Nah ini teman-teman Ini bagian Badan Sudah Kita tinggal Cari Nah Kita akan cari Ini ya Badan Ini tangan ya Badan sudah Tangan Tinggal tangan Ini nanti Oke Badan Kita tata Seperti ini Dilihat Kalau sudah lempeng Kita sudah Lempeng Langsung Mulai Meletakkan pola Nah Seperti ini Ini tengah ya Artinya Jangan sampai Kemana-mana Atau melintir Kita coba Seperti ini Saya akan pentulin ya Disini saya pentulin Oke Semua Saya pentulin Nah Sebenarnya Kalau Kalau Pelajaran saya Itu Dicermati Itu Sangat mudah Ya Gampang Banyak Banyak banget Yang pemula-pemula Terus Akhirnya bisa Gitu ya Dari buat Kembennya Dari Semua Maksudnya Dari Pelajaran-pelajaran Mau gaun Mau ini Cepet banget Bisa Ini seperti ini Langsung ya Saya akan potong Sisakan Satu senti Buat jahitan Sisakan Satu senti Jadi muter Sisakan Satu senti Semua Seperti ini Ini Sisakan Satu senti Tiga Karena Nanti Ini Akan Dikerut Seperti ini Oke Nah Seperti ini Teman-teman Kita sudah Jadi Bagian Badan Nanti kita Akan Kerut Nah Kita Cekris Dikit Atau Ditandain Pakai Radar Ini Bahu Ketemu Bahu Nah Ini Cekris Sudah Kelihatan Nah Ini kan Nanti kita Kerut Kerut Jadinya Seperti Apa Mau Kerut Lebih Banyak Mau Ini Gak Terserah Pokoknya Kerutan Terserah Ini Sudah Ini kan Nanti Juga Dikerut Kita Ambil Bagian Ini Sudah Kita Simpan Dulu Kita Ambil Bagian Rempel Kita Bagian Rempel Misalkan Saya Akan Buat Rempel Banyak Atau Sedikit Itu Masing Masing Serah Kalian Mau Kali Dua Nah Ini Bisa Juga Nanti Buat Rempel Lujud Juga Bagian Sini Kalau Buat Rempel Lurus Boleh Kalian Boleh Lurus Boleh Ini Karena Ini Ada Potongan Kayak Melingkar Kayaknya Lucu Juga Coba Saya Mau Pakai Seperti Ini Kalian Boleh Lurus Tinggirannya Boleh Dijahit Ini Kan Gak Usah Dijahit Juga Lucu Kalau Apa Disini Misalkan Saya Akan Buat Kalau Di Centi Misalnya 5 Atau 6 Gitu Ya Kalau Di Centi Seperti Ini Ya 5 Atau 6 Disini Misalkan Saya Bikin Centian Kalau Di Centi Saya Bikin 5 Nanti Buat Kampus Daitan Seperti Ini Teman Teman Saya Akan Buat Seperti Ini Nah Besok Kita Karena Ini Sudah Malem Jadi Kita Besok Belajar Njahit Ya Nah Seperti Ini Kita Nanti Tinggal Taruh Disini Kerutan Kita Sudah Kerut Sama Badannya Nah Ini Hidup Kalian Mau Di Rumbi Rumbi Atau Mau Di Ini Kalau Kebesaran Boleh Di Ini Jadi Sudah Ya Mas Bagian Ini Gimana Nanti Bagian Ini Terakhir Aca Bagian Apa Dipotong Boleh Jadi Cuma Lurus Doang Buat Tali Sini Seperti Ini Nah Itu Nanti Di Bagian Jahit Nya Aca Ya Oke Jangan lupa Subscribe Like Terus Comment Dan Silahkan Yang 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 Minta Video Bikin Apa Bikin Apa Terserah Yang Kalian Susah Atau Kalian Ini Mudah Mudah Insyaallah Saya Akan Buatkan Buat Kalian Oke Terima Kasih Dan Sampai Jumah Di Andri Terserah Sub indo by broth3rmax